Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian yang berbahagia, semoga sehat lalu Hari ini kita sampai pada pelajaran 11 Yaitu ayo kita sholat Pada pelajaran kali ini, anak-anak kompetensi dasarnya adalah mengenal tata cara sholat dan bacaannya Tujuan pembelajarannya adalah anak-anak mampu mengenal tata cara sholat Serta dapat mempraktikan sholat dengan baik dan benar Materinya, sholat merupakan ibadah wajib dan harus dilaksanakan oleh semua muslim Baik laki-laki atau perempuan Dimulai dari usia balik sampai datang ajal menjemput Sholat adalah ibadah dalam bentuk gerakan dan bacaan Yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam Yang ditujukan untuk menyembah kepada Allah SWT Untuk hari ini kita akan bacaan-bacaan dalam sholat Yang pertama adalah niat Niat dalam sholat itu menyengaja sesuatu dan dibaringi dengan perbuatan Di sini Bapak contohkan niat sholat isa Jadi niat itu dibaca Kemudian dibaca sebelum sholat Kemudian yang kedua adalah takbiratul isrom Ketika niat sudah dibaca Kemudian kita Takbiratul isrom yaitu mengangkat kedua tangan dengan jari Sampai dibawah daun telinga Dengan mengucapkan Allahu Akbar Ketika kita mengangkat tangan itulah Niat itu harus diulangi Diucapkan di dalam hati Bacaan sholat yang ketiga adalah doa iftita Setelah melakukan takbiratul isrom Mata tangan diserdekatkan jada Yaitu daerah yang berdekatan dengan hati Ada pun doa iftita Adalah Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kathira Wasubhanallahi bukratan wa asila Inni wajah tu wajhia lilladi fatoras samawati wal ar Hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin Inna sholati wa nusuki wa ma'ayaya wa ma'amati Lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa bidahi kaumirtu wa anaminal muslimin Setelah doa iftita Yang keempat adalah membaca surat al-fatihah Ketika melaksanakan sholat Setiap rokaat wajib membaca surat al-fatihah Fatihah itu merupakan rukun sholat Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrohmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Ihdinas surat al-mustaqim Surat al-lazina an'amta alayhim Zairil maghubi alayhim Waladzollin Amin Bacaan yang kelima adalah Membaca surat dari Al-Quran Yaitu membaca surat-surat pendek Pada suara gaat Pertama setelah membaca surat al-fatihah Disini kita contohkan membaca surat al-fatihah Bismillahirrohmanirrohim Uliya ayyuhal kafirun La a'abudu ma ta'abudu Wala antum abiduna ma a'abudu Wala ana a'abidum ma abadum Wala antum abiduna ma a'abudu Lakum dinukum waliyadin Setelah membaca surat pendek Bacaan selanjutnya adalah Ketiga ruku Setelah membaca surat al-fatihah Dan surat pendek Maka rukun sholat yang harus dikerjakan Yaitu ruku Ketiga ruku Membaca Soal berikut banyak sekali Subahana Rabbiyal Andimi wa bihamdi Subahana Rabbiyal Andimi wa bihamdi Subahana Rabbiyal Andimi wa bihamdi Bacaan selanjutnya adalah Iqhidal Setelah melakukan ruku Maka Tubuh kembali berdiri Mengangkat tangan Sampai dibawa telinga Dengan membaca Sami allahu liman hamidah Setelah itu berdiri tegak Lalu tangan turun Sejajar dengan tukur Dan dinajitkan dengan membaca Bacaan Bacaan selanjutnya yaitu ketiga sujud Turun dari iqtidal Kemudian melakukan sujud Dengan membaca Bacaan berikut Banyak tiga kali Subahana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subahana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subahana Rabbiyal A'la wa bihamdi Setelah sujud Bacaan selanjutnya adalah Duduk diantara dua sujud Ketika melakukan sujud Maka terdapat duduk diantara dua sujud Dengan membaca bacaan berikut Bacaan selanjutnya yaitu Bacaan tahiyyat atau tasyaud awal Ketika sampai tasyaud awal Pada rokat kedua Setelah duhur asar maghrib batik Maka membaca At-tahiyyatul Mubarakatus Salawatut tayyibatulillah Assalamualaika Ayuhun Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaika Wa ala ibadillahi Suruhin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah Bacaan selanjutnya yaitu Tasyaud akhir Tasyaud akhir memiliki Bacaan yang sama dengan Tasyaud awal Dengan bertambah Dengan ditambah Salawat Nabi At-tahiyyatul Mubarakatus Salawatut Salawatut tayyibatulillah Assalamualaika Ayuhun Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaika Wa ala ibadillahi Suruhin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala seyyidina muhammad Wa ala al seyyidina muhammad Kama sallaita ala seyyidina ibrahim Wa ala al seyyidina ibrahim Wa barik ala seyyidina muhammad Wa ala al seyyidina muhammad Kama barokta ala seyyidina ibrahim Wa ala ala al seyyidina ibrahim Bil'alamina innaka hamidun majid Oke anak-anak Yang terakhir adalah salam Terakhir adalah salam Yakni usayita syaud akhir Ketika menoleh ke kanan dan ke kiri Membaca salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke anak-anak Belajaran hari ini Bacaan-bacaan dalam sholat Mudah-mudahan Anak-anak dapat Membelajarinya dengan pelan-pelan Selamat belajar anak-anak Sampai jumpa minggu depan Jangan lupa Menjaga kesehatan Cepi tangan Maka masker Dan jangan lupa Bapak kiri Wabillahi taufiq walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh